Aku anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Haleluya 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 Hola Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam senang ayat bulan Mei 2021 Semoga adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus Baiklah, senang ayat kita terambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba gerakannya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa? Oke, kita ulang ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang langkahnya. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi? Baik, Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selamat hari minggu, adik-adik sekalian. Ketemu lagi ya kita di dalam kebagian sekolah minggu pada pagi hari ini. Wah, ini hari-hari ini tentunya menjadi hari yang spesial ya. Karena beberapa teman dari kita, anak-anak kelas 6, ya adik-adik semua, sudah melalui ujian kan ya, dan ujian online. Kemudian nanti menyusul dari adik-adik semua yang ada kelas 5, kelas 4, kelas 3. Juga kita sedang bersiapan untuk ujian semua. Waduh, masa-masa yang membuat kita harus mempersiapkan diri semuanya dengan sungguh-sungguh ya. Kita bersyukur tentu untuk adik-adik semua yang sudah ujian dan kita serahkan kepada Tuhan apa yang sudah menjadi hasil kita. Kita percaya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan adik-adik yang lain yang sedang bersiapan juga persembahkan terbaik untuk Tuhan ya. Pagi ini bersama-sama kita akan menyanyikan satu buah ujian. Ujian ini menampakkan bagaimana Tuhan beserta dengan kita dimanapun kita berada. Lagunya adalah Kudagi-dagi. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama dua kali ya adik-adik semua. Siap? Meskipun ada-adik di rumah. Kalau seandainya adik-adik bisa menyanyi dengan keras, maka Kak Gideon minta semuanya menyanyikan keras dengan semangat. Kita pujikan bersama-sama Kudagi-dagi. Kudagi-dagi-dagi, gunung yang tinggi. Kudurung-kudurung, kema yang dalam. Kudagi-dagi, gunung yang tinggi. Kudagi-dagi, gunung yang tinggi. Kudagi-dagi, gunung yang tinggi. Kudurung-kudurung, kema yang dalam. Kudagi, gunung yang tinggi. Kudagi, gunung yang tinggi. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga. Tentu kami boleh berkesentrasi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik, kita semua sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, kita mempunyai satu tugas nih, yaitu menunturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Melalui apa ya? Apakah harus saya berbicara kepada semua orang? Ya, mungkin kalau pas waktunya tepat. Tapi paling tidak, kita boleh menunjukkan dari kelakuan kita, dari apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan. Ya, mungkin kalau ada di sekolah, ada-ada di rumah, pasti orang semua melihat apakah kita ini sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang kita nyanyikan bersama, Kusuka Menunturkan, Cerita Mulia. Ya, lagu ini adalah satu lagu menggambarkan bahwa kita ingin menjadi saksi Tuhan di manapun kita berada. Mari kita akan pujikan lagu, Kusuka Menunturkan, Cerita Mulia. Kita pujikan lagu ini dua kali ya, adik-adik. Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan. Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Cerita yang benar. Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Cerita Tuhan Yesus dan Cinta Kasinya. Kusuka Menunturkan, Cerita yang benar. Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Kusuka Menunturkan, Cerita Tuhan Yesus dan Cinta Kasinya. Baik ada ada kesalian, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau pujikan satu buah pujian. Ini tapi lagunya bukan lagu slow, lagu yang semangat. Karena ini yang akan mewarnai kira-kira nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wicud. Kita bisa pujikan, beritakanlah Tuhan menembus. Kita nyanyikan lagu ini dua kali ya. Beritakanlah. Beritakanlah Tuhan menembus. Beritakanlah kasih alam. Beritakan Yesus anak Allah. Hingga ke wujud dunia. Oh kudus, sadarkanlahku pulang ke Bapak Mahamuran. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang dilepah dosa, meregang nyawa geluk kesan. Kuduslahku selalu agar berguna bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wicud. Beritakanlah Tuhan menembus. Beritakanlah kasih alam. Beritakan Yesus anak Allah. Hingga ke wujud dunia. Oh kudus, yang sadarkanku pulang ke Bapak Mahamuran. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang dilepah dosa, meregang nyawa geluk kesan. Banyak orang dilepah dosa, meregang nyawa geluk kesan. Bapak Mahamuran. Mari ada di sekalian, kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh mendengarkan firman. Di saat-saat ini ya Tuhan, di waktu-waktu ini. Kami mohon kira yang Tuhan mengampuni kami, jikalau kami di dalam hati yang tidak siap mendengarkan firman. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mencoba, kami berharap Tuhanlah yang akan menolong kami. Untuk kami boleh melembutkan hati kami, dan firman Tuhan boleh kami dengarkan. Sehingga kami boleh mengerti dan kami nanti boleh melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami juga yang akan menyampaikan firman. Tuhan kira-kira pimpin dan menyertai, sehingga Tuhan berbicara melalui beliau. Di dalam hormat Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tadi sudah bersama dengan Kak Dion, kita memuji nama Tuhan, menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Kak Wijo harap kalian ikut menyanyi kalau diajak bernyanyi ya. Sekarang, tolong siapkan alkitab kalian. Siapkan juga ballpoint dan kertas. Lanjut ya. Adik-adik, kalau di rumah tidak ada pembantu. Di rumah tidak punya asisten rumah tangga. Di rumah tidak punya mbak. Ini Kak Wijo mau tunjukkan video ya. Yuk kita akan lihat video ini. Apa tadi adik-adiknya? Ya, Kak Wijo lagi memasak. Satu lagi ya video. Kita lihat. Ya, Kak Wijo lagi menyapu. Pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan juga oleh ibu kita. Dilakukan oleh mamah kita. Atau mungkin juga dilakukan oleh ayah kita. Dilakukan oleh papa kita. Mereka orang tua kita melakukan tugas-tugas itu dengan baik. Ya, melakukan pekerjaannya dengan baik untuk keluarga. Kalau sebagai orang tua punya tugas, punya pekerjaan yang harus dikerjakan. Adik-adik punya enggak? Sebagai anak punya tugas enggak yang harus dikerjakan? Iya, sebagai anak pun punya tugas yang harus dilakukan. Sekarang, kertas dan ballpoint. Adik-adik tolong tuliskan tiga saja. Tiga hal yang Tuhan ingin kalian lakukan. Baik, baik sebagai anak di dalam keluarga atau sebagai pelajar, sebagai teman, sebagai saudara. Tiga saja tuliskan. Tiga hal yang Tuhan ingin kalian lakukan. Tiga hal itu ya, adik-adik harus melakukannya dengan baik. Sebagai anak harus melakukan pekerjaan itu dengan baik. Supaya apa? Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Supaya orang tua kalian, ayah, ibu, papa, mama, bahagia. Supaya mereka, orang tua kita, senang. Karena kita, karena kalian sebagai anak-anak melakukan tugas, melakukan perintahnya dengan baik. Tuhan Yesus pun, Tuhan pun sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Tuhan sudah memberikan teladan kepada manusia. Teladan ketaatan, taat pada perintah Bapak. Dia mati di kayu salib. Tidak enak loh, mati di kayu salib. Tidak enak. Siapapun, pasti kalau disuruh mati di kayu salib, pasti tidak mau. Karena memang tidak enak. Tapi, Tuhan taat pada perintah Bapak. Dia mati di kayu salib. Tapi, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak hanya secara pribadi, tapi Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya secara berkelompok. Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Terus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya secara berkelompok. Waktu murid-muridnya berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup, terkunci. Tuhan hadir di sana. Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Taitiberias. Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam perjalanan muridnya menuju emosif. Tuhan tidak hanya menampakkan diri, tetapi Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Perintah untuk dilakukan, perintah untuk dilakukan, dikerjakan. Yang dikenal dengan amanat agung. Apa sih perintahnya, Kak? Perintahnya, ayo kita sama-sama membacanya di dalam firman Tuhan. Buka Alkitab kalian. Di dalam Matius pasal 28, ayat 19-20. Matius pasal 28, ayat 19-20. Disimak bersama-sama ya, Kak Bicu akan bacakan. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir jaman. Itulah perintah dari Tuhan Yesus. Amanat agung dari Tuhan untuk murid-muridnya yang masih berlaku sampai saat ini. Adik-adik, mari kita masuk saat aduh. Kita akan mendengar sebuah lagu dalam sikap saat aduh. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Menurut adik-adik, apa yang dimaksud dengan amanat agung itu? Apa saja permintaan Tuhan kepada kita? Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi janji dan tanggung jawab untuk dikerjakan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi perintah untuk dilakukan. Tuhan memberi perintah untuk dikerjakan. Karena aku tahu Tuhan, Tuhan memberiku kuasa, Tuhan memberiku kemampuan, Tuhan memberiku kekuatan, dan Tuhan menyertai aku sampai akhir jaman. Tuhan memberi perintah untuk dikerjakan. Aku percaya, Tuhan memberi perintah untuk dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Kita akan berdoa, doa Bapak kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dipuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskalah kami dari yang jahat, karena kau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Selamat berjuang. Buat kita semua untuk melakukan, untuk melaksanakan perintah Tuhan, mengabarkan kabar baik. Melakukan perintah amanat agung. Dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita, dimanapun kita berada, kita lakukan yang benar, dengan benar dan baik. Sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai orang tua. Untuk aktivitas minggu ini, kalian bisa mengambil di deskripsi Youtube Ibadah Anak hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa minggu depan. Ibadah Anak Sekolah Minggu GKI Karangsaro. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan. Lama Tuhan Yesus. selamat menikmati aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja haleluya 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 selamat menikmati